Hari Valentine, seringkali dirayakan sebagai hari kasih sayang, khususnya oleh pasangan-pasangan muda, dengan cara memberikan hadiah kepada pasangannya. Sekalipun demikian, tahukah kalian bagaimana sejarah dari hari Valentine? Sejarah Valentine tidak bisa dilepaskan dari sejarah Romawi, karena kata Valentine itu sendiri seringkali dihubungkan dengan perjuangan Valentinus, yang hidup di bawah masa pemerintahan Kaisar Romawi Claudius II, yang memerintah pada tahun 268 hingga 270, yang dimana pemerintahan Claudius saat itu sedang menghadapi berbagai krisis, yang lebih dikenal dengan sebutan krisis abad ketiga. Krisis yang dialami oleh Kekaisaran Romawi saat itu sangatlah krusial untuk memobilisasi seluruh sumber daya manusianya yang tersisa, dengan tujuan mengembalikan stabilitas Kekaisaran Romawi seperti sedia kalah. Permasalahan inilah yang dihadapi Kaisar Claudius II. Sebagai pemimpin Kekaisaran Romawi, ia harus senantiasa memiliki pasukan yang siap berperang, baik melawan musuh dari suku-suku barbar atau bangsa asing, maupun warganya sendiri yang dapat melakukan pemberontakan. Tidak mengherankan jika dalam pemerintahannya, Romawi seringkali harus menjalankan berbagai kampanye militer, yang seakan tidak ada akhirnya. Hal ini membuat moral pasukannya terus menurun, karena seperti apapun mereka dilatih, pasukannya tetap adalah manusia biasa, yang memiliki ikatan emosional kepada keluarga dan pasangannya di kampung halamannya. Menyadari hal itu, Claudius II yang pernah mengawali karirnya sebagai perwira, berusaha memiliki kirikan solusi untuk memperbaiki kualitas pasukan militer Roma. Ia mengumumkan kebijakan melarang pemuda Kekaisaran Roma yang sedang menjalankan wajib militer, untuk menikah dengan pasangannya. Coba kita bayangin, kalau kamu yang menjadi tentara Romawi saat itu, apakah kamu akan mengikuti kebijakan tersebut? Sepertinya jawabannya tidak jauh berbeda dengan sebagian kalangan militer Romawi saat itu, yang diam-diam meminta pemuka agamanya untuk menjalankan upacara pernikahan sesuai dengan kepercayaan mereka masing-masing. Salah satu kisah yang sangat menarik mungkin adalah kisah perlawanan dari kedua rohaniawan Kristen yang uniknya sama-sama bernama Valentinus. Saat itu, agama Kristen adalah agama minoritas. Tidak jarang mereka mendapat penganiayaan otoritas Kekaisaran Romawi, karena kepercayaannya yang sangat berbeda dibandingkan kepercayaan politeisme dari masyarakat Romawi. Kedua tokoh Valentinus ini sama-sama melawan kebijakan Kaisar Romawi pada saat itu, dengan tetap menjalankan upacara pernikahan bagi pasangan muda-mudik Kristen secara diam-diam. Sekalipun demikian, aksi mereka akhirnya terungkap otoritas Romawi. Keduanya dijatuhi hukuman mati karena dianggap melawan kebijakan negara. Pada 14 Februari tahun 496 atau setelah dua abad kematian mereka, Paus Gelasius I menetapkan hari kematian mereka sebagai hari Valentine untuk mengenang perjuangan mereka. Dengan ditetapkannya hari Valentine, Juno Februarta atau salah satu hari raya orang Romawi pada waktu itu, kepopulerannya tergeser oleh hari Valentine. Pada abad ke-14, Valentine pertama kali menjadi perayaan yang terkesan romantis. Hal ini diinisiasikan oleh salah satu karya dari Geoffrey Chaucer, seorang sastrawan Inggris yang terkenal pada waktu itu. Tulisan pertama yang tercatat memberikan kesan romantis pada peringatan hari Valentine adalah Parlement of Foolish. Dalam karya tersebut, terdapat sebuah pisi yang berbunyi. Karena ini terjadi pada hari peringatan Valentine yang suci, saat seluruh burung datang ke situ dan memilih pasangannya. Chaucer menulis pusi tersebut sebagai bentuk penghormatan untuk memperingati satu tahun pertunangannya Raja Richard II dan permaisurinya, Ratu Ana. Pada abad 19, kartu hari Valentine bergambar hati, merpati dan cupid bersayap mulai diproduksi secara massal. Sekalipun awalnya digunakan untuk memperingati kematian dari tokoh-tokoh Kristen, hari Valentine semakin lama semakin bergeser menjadi hari perayaan sekuler dengan tema-tema yang bernuansa romantisme dan kasih sayang. Santo Valentinus Santo Valentinus dari Roma adalah seorang imam dan dokter yang tinggal di kota Roma. Santo Valentinus hidup pada abad ketiga Masehi. Nama Valentinus berasal dari kata latin Valens yang berarti yang kuat dan sehat. Santo Valentinus hidup pada saman kekuasaan kaisar Romawi, Claudius II yang juga dikenal sebagai kaisar Claudius Gothicus yang kejam. Sebelum Paulus Glacius I menetapkan tanggal 14 Februari sebagai Saint Valentin Day, Pesta Santo Valentinus, bangsa Romawi kafir telah merayakan 14 Februari dengan sebuah tradisi untuk menguja Dewi Cinta Romawi yang disebut Februata Juno. Para laki-laki akan menarik undian dari sebuah wadah berisi nama para wanita yang siap menjadi pasangan mereka dalam berbagai bentuk perayaan di tanggal tersebut. Namun setelah bangsa Romawi menjadi Kristen, gereja dengan tegas mengutuk tradisi pagan tersebut. Salah seorang imam yang berjuang keras menghapus tradisi ini adalah Santo Valentinus. Alkisah, pada saman kekaisaran Romawi, masa itu banyak terlibat peperangan dan kaisar Claudius mengumumkan wajib militer bagi para pemuda Romawi. Tetapi, pada waktu itu banyak pemuda yang menolak ikut wajib militer karena tidak mau meninggalkan kekasih yang mereka cintai. Hal ini membuat kekaisaran sulit merekrut tentara, sehingga kaisar mengeluarkan dekret kerajaan yang melarang upacara pernikahan. Perintah ini dipentang oleh imam Valentinus karena kasihan kepada pasangan-pasangan yang dibaksa untuk berpisah. Santo Valentinus pun secara diam-diam menerimakan saklamen perkawinan bagi sepasang yang sudah siap hidup dalam janji suci perkawinan. Imam-imam yang lain juga mengikuti jejaknya sehingga banyak pernikahan yang terjadi di kota Roma. Kabat ini membuat sang kaisar murka dan menangkap Valentinus kemudian dijatuhi hukuman mati. Ia dipenjara di Aniaya lalu dipunggal di Via Flaminian pada tahun 269. Untuk menghormatinya, Paus Glacius I menetapkan tanggal 14 Februari sebagai pesta untuk Santo Valentinus sebagai martir dan orang kudus pembela cinta. Tanggal 14 Februari yang pada masa Pak Prakristen adalah hari untuk menghormati Dewi Cinta Bangsa Romawi Kafir diubah dan dikuduskan oleh gereja menjadi perayaan untuk memperingati Santo Valentinus. seorang martir yang gugur dalam membela cinta kasih. Maka pada tanggal 14 Februari hingga saat ini diperingati sebagai pesta Valentin Day karena ada begitu banyak pasangan kekasih yang ditolong oleh Santo Valentinus sehingga mereka bisa dipersatukan dalam janji suci perkawinan. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati.